Alhamdulillah Assalamualaikum sahabat youtube panorama sitin jolau Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan riskinya semakin lancar Amin ya robbal alamin Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share Biar mimin tambah semangat lagi bikin video terbaru selanjutnya Hai hai ketemu lagi sama mimin si jubir youtube panorama sitin jolau Langsung saja pada hari ini, Sabtu, 30 Desember tahun 2023 Terjadi lagi kecelakaan di sitin jolau menjelang pergantian tahun Truck box tabrakan dengan mobil pribadi terus menghantam Tabby Kejadian ini terjadi tadi malam Terima kasih telah menonton Sebelumnya juga terjadi kecelakaan akibat remblom Truk membawa roti dari Bandung terguling dekat warung warga sitin jolaui Kejadian ini tepat dekat taman sitin jolaui Bus pariwisata juga terguling di tikungannya Dan jam 3 pagi saat mau menjemput wisatawannya ke luar kota Namun ras bus terguling di sitin jolaui perjalanan menuju luar kota Supir selamat dan tidak ada korban dalam insiden ini Kecelakaan berikutnya terjadi di tikungan ekstrim panorama satu sitin jolaui Pemotor terlindas truk saat melaju di tikungan Dari insiden ini, korban mengalami patah tulang Kecelakaan mengerikan juga terjadi di area panorama dua sitin jolaui Diduga truk buks, mengalami remblom dan hilang kendali Dan menabrak ombeng dari truk batubara yang berhenti karena rusak Berhenti, 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 berhenti Di hari yang sama Empat pemotor terjatuh di tikungan ekstrim panorama satu sitin jolaui Dari insiden ini, korban hanya mengalami keselewoh Dan kerugian sepeda motor yang rusak ringan Terima kasih telah bang Kecelakaan mengekir Terima kasih telah menonton! 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 Keculakan terparah berikut terjadi di Indarung Jalan Raya pada Ang Solak via Siti Jauhlawik. Dam truk ini mengalami remblok dan terguling di jembatan. Truk ini sempat menabrak beberapa rumah warga. Supir dan kernet meninggoy. Namun kerugian juga mencapai ratusan juta. Itulah beberapa kecelakaan terparah di Siti Jauhlawik tahun 2023. Semoga tidak ada lagi kecelakaan berikutnya. Dan kita semua dalam lindungan Allah dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai disini dulu video Mimin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tunggu video terbaru selanjutnya. Akhir kata Mimin ucapkan banyak terima kasih dan wassalam.